Dan ini dia produk Rexus Daxa Series yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar Setelah kemarin si Rexus ini ngeluarin Daxa Series yaitu Daxa ST1 Satrun Sekarang dia ngeluarin lagi Daxa Seriesnya yang namanya Daxa Setna ini guys Dan buat kalian yang penasaran gimana sih kualitasnya, gimana sih suaranya, harganya berapa sih, worth it atau enggak sih untuk dibeli Kita bakalan bahas di video kali ini Tapi untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video menarik lainnya Oke sebelum kita unboxing di dalamnya ini ada apa aja Gue mau ngasih tau dulu kalau misalnya kita dikirimin dari Rexus yang warna Starlight White Tapi sebenarnya dia ini ada dua pilihan warna yaitu Starlight White sama Midnight Black Jadi itu buat warnanya silahkan pilih sesuai selera Sekarang langsung aja kita lihat apa aja yang ada di dalam Oke langsung aja kita unboxing Daxa Setna ini Dan di dalamnya kita bakalan dapetin poch beserta unitnya Yang mana itu ada headphone, mic, dongle, dan kabel USB type C Terus juga kita bakalan dapet kartu garansi kalau kalian mau claim garansi Dan buku panduan kalau kalian bingung cara operasiinnya gimana Nah dari segi looks nih, ini sih ngingetin gue dari salah satu produk sebelah ya Tapi ini looksnya bener-bener bagus sih Dari segi ear cutnya dia udah over ear Terus bahannya juga dari cloth jadi gak mudah ngelopek atau kelamaan kalau dipake Untuk adjustment headphonenya dia juga oke Cocok buat kepala gede sekalipun Dan yang paling menariknya Bobotnya ini cuma 185 gram aja guys Ringan parah nih Jadi kalau misalnya kalian pake berjam-jam Gak bakalan kerasa kalau kalian itu lagi pake headphone Sekarang kita masuk ke fiturnya nih Untuk delay dia kurang dari 30 milisecond Jadi udah cukup lah ya kalau kalian mau pake ini headphone buat gaming sehari-hari Apalagi baterainya itu 400 mAh Yang diklaim bisa tahan 50 jam dalam mode bluetooth Dan 25 jam dalam mode gaming Mic-nya ini ada dua Yaitu built-in dan detectable dengan koneksi type C Gak usah khawatir kalau baterainya itu abis Karena headphone ini juga bisa wired mode Tapi ya gitu Kekurangannya mau gak mau Lo harus copot mic eksternal Dan gunain mic internal Untuk kualitas suaranya sendiri Setelah gua pake selama satu hari Dia tuh karakternya gak terlalu menonjol di bagian treble-nya Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin musik Atau nonton film di volume 50% ke atas Nah itu hati-hati Soalnya takutnya kalau kelamaan Kuping kalian bakalan kerasa sakit Atau bahkan bisa pusing karena treble yang terlalu sharp Dan untuk kualitas mic-nya Sebenernya gua sendiri tuh gak terlalu berharap banyak ya Sama kualitas mic dari headphone wireless Tapi langsung aja kita cobain mic-nya Ini adalah kualitas mic built-in dengan mode wireless dongle Dan ini adalah kualitas suara dari mic eksternal dengan mode wireless dongle Dan ini adalah kualitas suara dari mic built-in dengan mode wired Ya begitulah tadi review singkat dari Daksa Setna ini ya guys ya Ya mungkin bisa ngebantu kalian lah Buat mempertimbangkan apakah worth it Untuk si Daksa Setna ini buat dibeli Atau malah hold dulu budgetnya buat ngebeli Daksa Series yang lainnya Kalau misalnya keluar lagi Jadi ya harganya ini di Starcom Indonesia Khususnya di TikTok Shop Starcom Kita bandrol di harga 500 ribu aja Kalau misalnya kalian yang berminat Nanti langsung gua taruh aja link pembeliannya di description box bawah sini Oke gitu dulu aja video kali ini Dan buat kalian yang nonton Jangan lupa di like dulu video ini Di komen dan di subscribe channel ini Supaya kita makin semangat bikin videonya Oke guys gua cinta Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan sampai jumpa Bye 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 bye